Intro Halo Assalamualaikum ya di semua Apakah bagian lagi itu Nah udah disambut oleh bunga yang cantik Warna-warni Dan juga cabai yang warna hijau merah ini Kasi semua udah bersemangat Untuk menonton vlog saya hari ini Nah jadi Judul vlog kita hari ini adalah Melihat beberapa tumbuhan Atau tanaman cabai rawit Dan sayur mayur Yang ada di kebun Ini bunda Ananta Jadi jangan hiraukan suara Ananta Pokoknya setiap saya Ngede video Ananta selalu Ngerecokin saya yang menyadi Jadi harap maklum Biasa anak kecil semuanya lagi aktif Jadi harap dimaklumi Nah menyadi ini adalah beberapa Cabai rawit yang ada di kebun bunda Ananta Nah disini ada juga Bibit cabai rawit yang udah saya semaya Lanjutnya di nah disini juga ada Daun singkong malaysia Dan juga ada seledri atau daun sob Disini juga ada kacang panjang yang baru merambat Disini udah saya tanam Bila mereka tumbuh subur Jadi sebentar lagi kita bakalan panen kacang panjang Nah menyadiah disini jangan salpok Dengan anggrek bunda Ananta yang udah pada mati Karena disini jarang saya rawat Dan beberapa yang mati Ada beberapa juga yang masih tumbuh Masih hidup Nah disini juga bunganya udah merambat ke atas Itu sengaja kita disuruh merambat Yang menyadi biar Di gerasi itu tidak terlalu panas Nah disini juga ada matua Tadi itu ada daun kelor Nah matua ini udah mulai besar juga yang menyadi Nah disini juga ada pepaya Pepaya disini udah ada yang masak Jadi nanti bakalan kita ambil Dan juga ada jeruk dipis Atau jeruk sambal Kata orang Kaposulu Jadi disini juga udah mulai subur Disini juga ada mentimun Ini mentimunya udah beberapa kali kita panen Yang menyadiah Nah ini buah-buah yang ada di Atau buah yang masih ada di pohon Disini juga udah ada yang saya panen Nanti bakalan kita panen ya Nah menyadiah disini juga ada daun ketuk Atau daun cangkok Kata orang Kaposulu Daun cangkok ini Kalau kita masak bening Masya Allah itu bakalan enak Menjadi apalagi ya Ditemani oleh cabai rawit belacan Nah disini juga ada yang sampai Bunganya udah berbuah Masya Allah kalau dulu itu Kalau masih kecil ini Bunganya buat kita Dijadikan buat bahan masak-masakan Di pondok kecil ya kan Jadi siapa yang pernah kayak gitu Disini juga ada daun bawang Disini daun bawang Kalau saya mau petik Tinggal petik Jadi gak perlu beli ke pasar Jauh-jauh Nah jadi daun bawang yang saya tanam ini udah cukup Buat saya masak di dapur yang menyadi Disini juga ada strawberry Strawberry ini baru saya siang Karena dia baru lepas berbuah Ada juga daun Ini kata orang Kaposulu Ini daun ubai Atau kalau bahasa Indonesia itu Ini namanya daun salam ulu ya Daun salam ulu sama daun salam mili itu beda ya Di samping daun salam disini ada daun kunyit Dan juga ada daun pakcoy Nah disini kalau kita mau masak mie Tinggal petik Kita ambil secukupnya Jadi gak harus beli semuanya menyadi Inilah salah satu Kalau kita rajin berkebun Ini menyadi di sebelah pakcoy Ada juga buah raspberry atau blueberry Pokoknya sebutannya itu beda-beda Nah disini kalau masih merah Rasanya agak asem yang menyadi Tapi kalau udah hitam kayak disana itu Rasanya manis Masya Allah Ini nikmat Kalau buah-buahan itu Kita sendiri Rasanya beda yang menyadi Oke lanjut disini Kita mau lihat tanaman Pit atau orang Kaposulu Tapi kalau bahasa Indonesia saya lupa ya Ini tirungnya saya bawa dari kampung kemarin Nah itu ada juga Ibit cabe Nah ini ada daun ubi Atau daun singkong Jadi disini banyak daun singkongnya Nah disini kita lanjut Lihat jambu kristal Disini jambu kristalnya udah besar-besar Karena udah lama gak kita panen Yang menyadi Jadi nanti kita bakalan panen Ikutin terus vlog bunda ananta ya Nah disini ada yang baru tumbuh Atau apa namanya ya Pokoknya buah yang baru tumbuh gitulah Saya lupa Nah ini nih Buah jambunya udah besar Samping jambu Kristal ini ada daun Andis daun ini Biasanya buat masak Sapi Pokoknya perdagingan Dan Masya Allahnya menyadi Disini tiba-tiba ada kupu-kupu Masya Allah cantik banget Dia itu Menghampiri saya Kalau kata orang Dulu-dulu ya Kalau ada kupu-kupu datang Berarti kita gak lama Bakalan ada tamu Yang datang menyadi Gimana tempat menyadi Kayak gitu juga gak Pokoknya ini adalah mitos Dari orang dahulu yang menyadi Lanjutnya di Disamping kupu-kupu tadi Disini ada bunga Ini namanya bunga Bang sepatu biasanya Digunakan buat anak kecil Yang sedang panas tinggi Disini daunnya bisa buat Memobati panas demam pada anak kecil Disini ada juga daun Buat masak daging ikan Ini sering disebut dengan namanya Daun buas-buas Lanjut ke tanaman selanjutnya Nah disini ada Kelengkeng Ada juga pahun jambu keriting Atau jambu kerote Nah disebelah jambu keriting ini Ada buah rambutan Namanya rambutan sibau Khas kepuas hulu Kalau udah sebesar ini menyadi Biasanya gak lama lagi bakalan berbuah Jadi disana di dalam kolam itu ada kangkung Tanaman itu saya lupa Apa namanya ya menyadi Kalau ada yang tahu Komen saya lupa namanya apa Nah lanjutnya di Disini ada pohon alpukat Ini kemarin dia itu lebat Tapi dipangkas oleh suami saya Karena takut kena Kecil yang ada di sampingnya Ini menyadi Belum sempat kita Selesai pokok ini Udah ada Kan yang kelaparan dan minis makan Ini saatnya kita buat Kasih majikan makan Jadi ya Minyak di itu Kalau ikan nila Kalau udah lihat saya Ataupun Kami yang ada di rumah ini Dia itu tahu Kalau kita mau kasih makan Nah jadi mereka kayak gini Menghampiri kita Oke Waktunya kita buat Ambil Makanan ikannya disini Di rumah ini Terima kasih Terima kasih.